Wihihi, ketemu sama karesi lagi nih. Sekarang mau uji coba apa lagi nih, kak? Loh, 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 loh. Ini sih bukan uji coba, tapi mau adu kecepatan. Udah ada si cantik dengan warna yang mentereng, BOLUS ALBINO! Dan penantangnya yang jauh dari negeri Cina, yakni kura-kura sinemis. Sebagai sesama hewan air tawar, coba kita buktikan kecepatannya di darat yuk. Ayo teman-teman, jagoin siapa? Apa? Jagoin otan? Bukan, kali ini kedua sobat otan ini dulu ya, yang akan bertarung. Satu, dua, tiga. Ya, mulai! Wihihi, ternyata cepat juga jalan kalian ya. Ayo, ayo, ayo. Otan gak mau kalah semangat dari karesi. Hihihi, hihihi. Ya, si bolus albino semakin mendekati garis finis. Dan... Yeay! Pertandingan ini dimenangkan oleh bolus albino. Yippee! Wihihi, siang-siang begini emang paling enak berenang ya, teman. Seger banget liat bolus ini main dalam air. Rasanya mau ikutan kecipa-kecipuk. Hihihi. Hihihi. Bulus ini berwarna kuning ngejireng dengan mata merah karena ia terlahir albino ya, teman. Dengan nama latin Amida cartilaginea, bulus merupakan kura-kura berpunggung lunak yang tersebar luas di Asia Tenggara. Tempurungnya yang disebut karapas dilapisi kulit tebal dan licin yang terdiri dari tulang rawan. Nah, kalau udah kenal lupur atau pasir, dia suka mengubur diri sebagai bentuk pertahanan dari musuh. Sama seperti penyu, ia tidak bisa memasukkan kepala ke dalam tempurungnya. Meski lehernya sangat fleksibel, tapi kepala bulus akan tetap terlihat. Teman, bulus merupakan hewan karnivora. Tentunya ia sangat suka daging. Bahkan, ia menjadi predator bagi ikan-ikan dan cacing. Nah, kali ini Kak Resi mau coba kasih makan bulusnya nih. Eits, tapi tidak semudah itu, teman. Otan juga mau tahu nih soal lehernya yang panjang. Di dalam kolam kecil ini, Kak Resi sudah menyiapkan kaca sebagai media penghalang bulus untuk mengambil makanannya. Kaca hanya diberi celah setinggi 4 cm, agar kepala bulus tetap bisa masuk. Kak Resi akan menaruh daging ayam ini ke dalam air dengan jarak sepanjang 17 cm dari kaca ini. Apakah si bulus ini bisa melahap makanannya dengan jarak sejauh itu? Let's go, Kak! Market book! Alias, mari kita buktikan! Wah, sepertinya amis dari daging ayam menyebar ke dalam air. Tuh, lihat. Dengan cepat, si bulus mencari keberadaan si ayam. Tuh kan, ia langsung mengerahkan kemampuan lehernya, teman. Ternyata leher kamu panjang banget, sob. Ayo, sedikit lagi kamu akan dapatkan makanan enak. Hop! Sergapan yang bagus, sob. Hmm, berarti jarak 17 cm merupakan batas maksimal leher kamu ya, sob. Semakin besar badan kamu, pasti semakin panjang juga lehernya. Uji coba mengukur panjang leher sobat kita ini, otan nyatakan sukses! Nah, kita coba buktikan ya kecerdikan sobat otan ini. Masih dengan adu cepat, tapi bukan lomba lari lagi. Kak Resi akan menguji seberapa cepat bulus membalikkan tubuhnya. Tapi biar lebih greget, harus ada penantangnya dong. Ternyata kura-kura sinemis masih semangat nantangin kamu, sob. Jangan kasih kendor! Saat kedua kura-kura ini diletakkan dengan posisi telantang, Kak Resi akan mengukur kecepatannya dengan stopwatch. Ayo Kak Resi, mainkan! Kalian semua sudah siap, sob? Mari buktikan kecerdikanmu! Wow, memang benar-benar cerdik kamu, Lus! Lagi-lagi, pertandingan ini dimenangkan oleh... Bulus Albinu! Bulus hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk mengembalikan posisi tubuhnya. Komeditor, coba putar ulang adegan tadi ya. Nah, 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 nah. Ternyata lehernya yang panjang menjadi kelebihan bulus untuk membalikan badan. Semua terasa gampil ya, sob. Tapi si Nemis juga gak kalah oke kok. Perbedaan waktunya hanya 6 detik saja, teman. Cukup oke kan? Kare sih mau ngapain lagi sih? Kok ada batu batas segala? Mau bangun rumah tangga ya, Kak? Cie, cie! Walah, otan bisa tebak nih. Pasti Kak Resi mau taruh bulusnya di sana kan? Biar bisa tahu kemampuan memanjat sobat otan ini. Ada dua media yang beda-beda tipis nih, teman. Pertama, ada tumpukan batu bata merah dan hebel. Atau batu bata ringan yang memiliki ketinggian yang sama, yakni 40 cm. Bim Salabim! Taraaa! Ini dia bintang utamanya. Nah, sebelum kita coba, gak afdol dong kalau gak ukur panjang tubuhnya. Kita ukur dari karapasnya ya, teman. Nah, panjang bulus mencapai 20 cm. Dengan kaki yang berselaput, apa mungkin ia memanjat dengan ketinggian yang 2 kali lipat dari badannya? Cus, kita buktiin. Wih... Ia berusaha sekuat tenaga banget, teman, untuk menembus benteng Takeshi. Ayo, sob, sedikit lagi. Ternyata selaput pada kakinya tidak mempengaruhi kamu untuk memanjat ya. Ya, akhirnya lolos juga, saudara-saudara. Mungkin karena tumpukan batu bata merah lebih kecil ya, teman. Dengan permukaan yang lebih kasar, kaki-kaki bulus ini dapat berpijak pada celah batu bata merah. Yuk kita pindah ke media selanjutnya. Ayo, sob, kok kamu ogah-ogahan gitu sih? Otan bantuin nih, sob. Bantuin doa maksudnya. Si bulus nggak mau manjat hebel ini, teman. Celahnya sangat rapat, jadi sulit bagi bulus menemukan pijakannya. Ditambah permukaan hebel yang lebih halus. Oke-oke, nggak usah dipaksain, sob. Dari kedua percobaan ini, bulus hanya dapat memanjat pada permukaan yang kasar. Tapi, ia dapat memanjat secara vertikal dengan ketinggian dua kali lipat dari badannya. Kureen! Boleh juga panjatan kamu, sob. BIN diferita keterangan dia. Terima kasih.